RAID, Redundance Array of Individual Disk biasanya ini adalah cara untuk menduplikasi kapasitas ataupun kecepatan performa dari sebuah atau beberapa storage atau yang paling disini dipakai itu untuk emergency backup dan di tanganku ada 6 SSD jadi kali ini kita bakal cobain hampir semua konfigurasi RAID nah untuk melakukan proses RAID kita membutuhkan lebih dari 1 storage dan kebetulan disini kita sudah ada 6 biji SSD SATA dari merek Zenix yang di dalamnya ternyata sudah ada 9 flash dari Samsung dan aku sudah sempat bongkar kemarin ternyata dalamnya ini dia menggunakan controller dari Silicon Motion yang SM2259XT dan perlu kalian ketahui SSD yang controllernya Silicon Motion belakangnya XT itu sudah pasti SSD yang di RAMless jadi semua SSD Zenix yang satu ini itu di RAMless dan dia sudah dilengkapi sama 9 flash beneran Samsung yang TLC basically RAID itu cuma ada 2 RAID 0 yaitu stripping dan RAID 1 yaitu mirroring kita mulai dari RAID 0 dulu RAID 0 ini nantinya akan membagi data kamu menjadi beberapa blok-blok yang akan disebar ke beberapa disk yang berbeda seperti gambar yang ada di ilustrasi ini blok 1 dan blok 2 itu ada di 2 disk yang berbeda ini baru namanya stripping sedangkan RAID 1 itu artinya mirroring jadi data di storage A itu akan dimirror ke storage B jadi ketika storage A ini bermasalah data kamu masih ada di storage B jadi ini membuat data kamu tetap aman kalau dibikin lebih simple lagi RAID 0 itu untuk menggabungkan 2 atau beberapa storage kamu untuk mendapatkan kapasitas yang lebih besar dan kecepatan yang lebih optimal sedangkan RAID 1 itu cuma untuk menduplikasi data dari storage A ke storage B atau storage C dan konfigurasi RAID ini terus berkembang ya sampai sekarang itu ada konfigurasi RAID 2, 3, 4, 5, 6 dan masih ada yang konfigurasi campuran lainnya tentunya untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan kebetulan kali ini testbedku udah siap buat kita cobain beberapa RAID yang ada di motherboard ini kita mulai dari RAID 0 oke untuk melakukan RAID di motherboard si Maximus 7 Jin yang satu ini kita tuh langsung masuk ke BIOS masuk ke settingan PGH Storage Configuration nah disitu nanti kamu bisa nemuin untuk SATA Selection Mode-nya disini kamu arahin ke RAID nah setelah itu kamu keluar terus masuk ke pilihan yang paling bawah disini ada Intel Rapid Storage Technology abis itu kamu masuk kamu baru bisa bikin Create RAID Volume disini kamu bisa pilih RAID Level bagian yang apa aja RAID 0, RAID 1, dan lain sebagainya terus kamu bisa pilih select storage mana aja yang kamu mau jadi bagian dari RAID kali ini terus kalau udah tinggal Create RAID Volume terus udah jadi tinggal kamu masuk ke Windows dan RAID sudah bisa kamu gunakan selanjutnya untuk RAID 1 itu caranya kurang lebih sama tinggal kamu ganti aja ke RAID 1 bagian RAID Levelnya terus kamu pilih 2 disk aja karena lebih dari 2 disk itu tidak bisa dijadikan untuk RAID 1 nah sekarang tinggal kamu Create Volume terus nanti kamu tinggal masuk ke Windows dan RAID sudah bisa dijalankan sekarang kita masuk ke RAID 5 caranya kurang lebih sama kayak tadi kita tinggal masuk ke Create RAID Volume terus kita pilih RAID Levelnya ke RAID 5 terus tinggal kamu tandain storage mana aja yang kamu mau jadiin bagian dari RAID 5 kali ini terus kalau udah kamu tinggal turun ke bawah Create RAID Volume terus udah deh nanti langsung sudah bisa dijalankan ke Windows next kita tinggal bikin RAID 10 disini caranya sama tinggal masuk ke Create Volume terus pilih RAID Levelnya ke RAID 10 dan disini ternyata kalau kamu pilih semua storage 6-6 nya itu kamu nggak bisa bikin Create Volume untuk RAID 10 karena disini kamu cuma butuh maksimal 4 storage aja 2 untuk RAID 0 2 untuk storage dijadikan RAID 1 makanya maksimal cuma bisa 4 storage aja nah kalau udah tinggal bikin Create RAID Volumenya terus kamu tinggal masuk ke Windows nah untuk RAID 0 sendiri ini nggak punya batasan untuk seberapa banyak storage yang bisa kamu jadikan sebuah RAID 0 tapi batasannya itu biasanya ada di konektor storage yang terpasang di motherboard misalkan SATA disini kita cuma punya 6 atau 8 tapi yang berfungsi bisa jadi 1 RAID 0 itu cuma 6 ya berarti di motherboard ini spesifik untuk kita bikin SSD SATA untuk kita RAID 0 itu cuma 6 storage aja maksimal ya kalau tadi kita di awal membahas RAID 0 itu secara teknikalnya ya sekarang kita bahas intinya aja lah intinya RAID 0 itu melipat gandakan performa RAID dan RAID dan kapasitas dari beberapa storage menjadi 1 misalkan SSD SATA yang kali ini kita tes ada 6 biji yang kecepatannya 1 SSD nya itu 550 MB per second jadi kalau di kali 6 ya kecepatannya harusnya kurang lebih ada di 3000 MB per second dan size nya juga ada di sekitar 3 TB dan RAID 0 ini itu keuntungannya itu hanya untuk menambah kecepatan dan juga kapasitas tapi kekurangannya RAID 0 itu kalau 1 SSD bermasalah RAID 0 semua data dan lain sebagainya juga bubar dan kalau kita ngomongin RAID 1 itu intinya adalah mirroring tapi cara kerjanya itu dia itu cuma bisa maksimal menggunakan 2 storage aja jadi kamu misalkan punya storage ukurannya 128 GB 2 biji artinya totalnya itu harusnya 100% di 256 GB tapi cara kerjanya RAID 1 yang terbaca itu hanya 50% storage dari total 100% storage yang kamu punya jadi sebenarnya yang aktif terbaca sebagai RAID 1 itu adalah 128 GB tapi keuntungannya misalkan salah satu storage kamu bermasalah kopian semua data kamu ada di storage yang satunya oke sekarang kita bahas RAID 5 RAID 5 ini simpelnya itu adalah RAID yang untuk melipat gandakan size plus kamu dibolehin punya jatah storage mati 1 intinya misalkan kamu punya 6 storage dijadikan RAID 5 dan salah satu SSD nya itu bermasalah atau mati kamu datanya masih tetap aman tapi kalau lebih dari 1 dalam waktu yang bersamaan bermasalah atau mati maka data dan RAID itu juga ikutan bubar nah yang terakhir kita bahas RAID 10 RAID 10 itu adalah RAID 0 ditambah RAID 1 cara kerjanya itu kita melipat gandakan 2 storage menjadi 1 untuk kecepatan dan kapasitasnya habis itu dimirroring lagi memiliki 2 storage yang lain artinya ini membutuhkan maksimal 4 storage dan yang kita bisa dapatkan keuntungannya adalah kapasitas yang besar, kecepatan yang tinggi dan juga kita mendapatkan backup data di 2 storage mirroringnya selanjutnya kita masuk ke pengujian oke yang pertama kita masuk ke pengujian 3DMark SSD storage test disini di hasil skor yang urutan pertama yang dapetin performa paling tinggi itu ada RAID 0 terus disusul ada RAID 1 terus baru ada single SSD secondary dan primary baru di akhir itu ada RAID 10 dan RAID 5 next kita cek hasil average bandwidth yang bisa dihasilkan dari setiap skenario disini hasilnya kurang lebih masih sama kayak di hasil skor disini RAID 0 itu berhasil mendapatkan hampir 2 kali lipat performa dari single SSD baru disusul sama RAID 1 terus baru ada single SSD dan RAID 10 terus RAID 5 next kita cek juga average access time dalam bentuk microsecond disini hasilnya ternyata RAID 0 dan RAID 1 itu mendapatkan waktu paling cepat untuk latensi access timenya disini kamu bisa lihat si RAID 0 itu dapat cuma di 120 microsecond sedangkan kalau kita lihat yang paling jauh itu ada di RAID 10 dan RAID 5 yang bisa sampai di 355 dan 400 microsecond untuk SSD yang single sendiri itu dia bisa dapat di sekitar 185 sampai 187 microsecond kita pindah ke pengujian PC Mark 10 yang full system drive disini secara skor ternyata RAID 0, RAID 1 dan RAID 5 itu lebih unggul daripada single SSD secara skor ternyata RAID 0 hampir dapat 2000 dan RAID 1 itu dapat di 1500an tapi disini yang paling rendah itu ada di RAID 10 dia ini dapat di 802 dia lebih rendah daripada single SSD Zenith sendiri yang dapetin skor di sekitar 908 sampai 97 poin oke selanjutnya di Average Bandwidth ini hasilnya kurang lebih sama dari hasil si PC Mark full system drive yang skor tadi disini RAID 0 dapetin 2 kali lipat dari hasil single SSD Zenith dia dapetin RAID 0 itu di 317 MB per second sedangkan single SSD itu cuma dapat di sekitar 153 MB per second dan kalau disini yang paling rendah tetap masih ada RAID 10 di 134 MB per second next kalau di Average Access Time disini ternyata RAID 0 dapetin latensi paling rendah dia dapet di sekitar 87 microsecond sedangkan masih disusul ada RAID 1 dapet di 113 MB per second terus ada RAID 5 terus baru single SSD Zenith baru yang paling lambat itu ada di RAID 10 next kita tes di Final Fantasy 14 yang Anne Walker kita mau tau seberapa cepat total loading time dari setiap skenario disini ternyata urutan pertama ada RAID 0 yang dapet di 19 detikan sedangkan abis itu disusul di RAID 1 dapet di 21 detikan bareng sama si secondary single SSD dari Zenith terus baru ada RAID 5 di 24 detikan dan di posisi terakhir ada di single SSD yang primary Zenith sama yang RAID 10 di 25 detikan next pengujian terakhir kita ada Crystal Dismark dan hasilnya dari pengujian Crystal Dismark ini kamu bisa lihat hasilnya di layar oke dari hasil tadi yang sudah kita lihat bareng-bareng ternyata ada hal yang jungle ya disini misalkan RAID 0 RAID 0 itu karena kita menggunakan 6 SSD yang satu SSD nya itu sebenarnya kecepatannya 550 MB per second harusnya kalau secara teori itu kecepatannya 3000an MB per second untuk RAID 0 tapi secara praktisnya kita udah lihat ya di Crystal Dismark dia cuma bisa nyampe di sekitar 1600an MB per second kenapa ada inkonsistensi seperti ini? karena kita menggunakan RAID yang berbasiskan software itu yang menjelaskan kenapa kita mendapatkan sedikit inkonsistensi dari hasil ataupun teorinya berbeda sama hasilnya tapi kalau kita ingin dapetin yang mendekati teori sebenarnya kamu bisa pakai RAID card atau RAID yang berbasiskan hardware karena disitu sudah ada RAM atau memori untuk caching biar hasilnya lebih proper dan mendekati sama teorinya kalau ditanya kapan waktu yang tepat untuk memilih RAID jawabannya tergantung sama kebutuhan kamu masing-masing misal kalau kamu membutuhkan melipat-gendakan beberapa storage kamu untuk mendapatkan performa dan kapasitas yang berkali-kali lipat kamu bisa pakai RAID 0 tapi konsekuensinya salah satu hardware storage kamu kalau bermasalah semua datanya juga ikutan hilang tapi kalau misal kamu punya storage ukurannya gede banget dan cuma 2 biji kamu bisa amanin data kamu pakai RAID 1 karena dia akan mengkopi data kamu atau memirror dari disk 1 ke disk 2 jadi ketika salah satu hard disk atau storage kamu bermasalah dia datanya tetap kebaca ada di disk yang satunya tapi konsekuensinya kamu cuma bisa dapetin total size 50% dari 100% RAID 1 nya tapi kalau kamu ingin dapetin lebih dari 50% kapasitas tapi ingin manfaat dari mirroring macam si RAID 1 kamu bisa pakai RAID 5 karena RAID 5 itu akan mentolerir sampai 1 SSD atau storage yang bermasalah jadi misal salah satu SSD kamu mati jadi 5 SSD ini masih bisa nyimpen data kamu yang lainnya tapi kalau sampai di waktu yang bersamaan sampai ada 2 SSD yang bermasalah maka RAID 5 sendiri itu akan hilang dan datanya juga hilang tapi kalau kamu membutuhkan sebenarnya RAID 1 dan RAID 0 secara bersamaan kamu bisa menggunakan RAID 10 karena RAID 10 ini itu adalah campuran antara RAID 0 dan RAID 1 jadi cara kerjanya dia akan menggunakan 2 storage untuk dilipat gandakan sebagai RAID 0 dan dia akan menggunakan 2 storage lagi untuk menjadi mirroring atau RAID 1 keuntungannya tentu kamu dapetin kapasitas dan kecepatan yang dilipat gandakan dan juga kamu dapetin mirroring data jadi kalau salah satu storage bermasalah kamu masih bisa dapetin datanya juga tapi kekurangannya yaitu kamu cuma bisa baca 2 storage aja dibanding 100%nya sekian konten kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe bantu share video ini ke teman kamu yang masih nyari cara kerja konfigurasi RAID itu kayak gimana sih dan kamu bisa gabung ke semua sosial media kita kamu bisa follow, subscribe di ARX ID Media dan kalau kamu mau lihat artikel-artikel kita ada di arx.co.id dan kalau mau kamu gabung dan berinteraksi sama kita kamu bisa gabung ke Discord kita yang linknya ada di deskripsi saya Said, sampai jumpa di video berikutnya dadah